Selamat datang para sahabat Satria Nusantara, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas Raja-Raja Akhir Kerajaan Medang atau Mataram. Pada masa kekuasaan Rakewatu Kura Diyah Balitung, Kerajaan Medang atau Mataram mengalami zaman kejayaan. Rakewatu Kura Diyah Balitung berhasil merebut kembali wilayah Medang atau Mataram yang sempat berada di bawah pengaruh Kerajaan Sriwijaya Seperti Madura, Bali, dan Lombok. Namun sepeninggal Rakewatu Kura Diyah Balitung, Kerajaan Medang atau Mataram mengalami kemunduran. Balitung setelah meninggal dunia digantikan oleh adik iparnya. Raja-Raja Masa Akhir Kerajaan Medang atau Mataram terdiri dari tiga raja. Pertama, Empu Daksa Empu Daksa naik tahta menggantikan kakak iparnya Rakewatu Kura Diyah Balitung. Budaksa berkuasa antara tahun 913 hingga 919 Masehi. Pada masa pemerintahan Budaksa, ia mengeluarkan empat prasasti yang menggunakan tarik Sanjaya Warsa atau Tahun Sanjaya. Keempat prasasti yang dikeluarkan Budaksa antara lain. 1. Prasasti Taji Gunung tahun 193 Sanjaya atau Sanjaya Warsa atau pada tanggal 21 Desember 910 Masehi. 2. Prasasti Timbangan Bungkal tahun 193 Sanjaya atau Sanjaya Warsa atau pada tanggal 11 Februari 1913 Masehi. 3. Prasasti Ritihang tahun 198 Sanjaya atau Sanjaya Warsa atau pada tanggal 8 November 1914 Masehi. 4. Prasasti Tulang R. Perhitungan tahun 198 Sanjaya Warsa atau tahun Sanjaya Warsa atau tahun Sanjaya dimulai saat Sanjaya menjadi penguasa atau ratu di Medang Matriam Pohibitu yang berpusat di Medang Matriam Pohibitu yang berpusat di Nga Dirjo, Temanggung, Jawa Tengah. Pada tahun 717 Masehi atau tahun 638 Saka. Sanjaya Warsa adalah tahun yang didasarkan pada musim lapu sebagai dasar perhitungan awal tahun. Perhitungan musim lapu sebagai awal permulaan tahun digunakan sejak jaman Kisendang mendarat di Tanjung Putri Rembang, Jawa Tengah pada tahun 230 sebelum Masehi. Tanjung Putri kini disebut Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Musim lapu ditandai dengan kemunculan rasi bintang waluku di Cakrawala atau langit pada malam hari. Pada awal musim lapu ini jamur mulai tumbuh di permukaan tanah. Para petani mengembangkan alat pertanian yakni kudi dan cangkul. Para pajurit dan kunggawa mengasah tomba, keris atau sundang, pedang dan jemparing. Para pandita atau brahmana naik ke gunung untuk bertapa, guna mengasah dan mengolah laku spiritual. Awal musim lapu ini sekarang setara dengan tanggal 11 November. Empudaksa adalah putra rake wungkal humalang atau watu humalang. Sedangkan rake wungkal humalang adalah putra rake pikatana dia saladu. Rake pikatana dia saladu adalah cucu sanjaya. Prasasi telahap menyebutkan empudaksa adalah cucu dari rakean watan putamer. Yang merupakan seorang istri raja yang dimakamkan di pastika. Raja yang dimakamkan di pastika adalah rake pikatana dia saladu atau rake mamrati. Sementara prasasi plausan yang dikeluarkan oleh rake pikatana dia saladu menyebutkan nama sang kalung warak empudaksa. Dengan demikian ketiga anak rake pikatana dia saladu antara lain rake kayu wangi dia lokapala, rake wungkal humalang dia jabang, dan rake gurun wangi dia badgeran. Ketikanya sama-sama putra rake pikatana dia saladu dari ikung yang berbeda-beda. Tujuan utama budaksa memperkenalkan tahun sanjaya atau sanjaya warsa adalah untuk mengembalikan kejayaan keturunan sanjaya yang telah terdesak oleh keturunan dinasti atau wangsa syalindra. Rake panca panangkaran telah mengganti penggunaan tahun sanjaya. Rake panca panangkaran telah mengganti penggunaan tahun jawa guning menjadi tahun saka. Budaksa menganggap hal ini sebagai kekalahan orang-orang jawa keturunan wangsa chandra melawan pengaruh dinasti syalindra yang merupakan keturunan wangsa surya. Empu Daksa bergelar Sri Maharaja Daksu Tama Bau Bajra Pratipaksaya. Bersama Daksu Tama Bau Bajra Pratipaksaya. Bersama Daksu Tama Bau Bajra Pratipaksaya. Empu Daksa bergelar Seri Maharaja Daksotama Bau Bajra Pratipaksa Saya Utungga Wijaya. Empu Daksa naik tahta menggantikan rakewatu kuradiah balitung yang merupakan kakak ipaknya. Hubungan kekerabatan ini berdasarkan bukti bahwa Empu Daksa sering disebut namanya bersamaan dengan istri rakewatu kuradiah balitung dalam sejumlah frasasnya. Sumber berita Tiongkok dinasti Tang berpunyi Tan So Tan Hiu yang artinya Daksa Saudara Raja Yang Gagah Berani. Raja Yang Gagah Berani yang dimaksud adalah rakewatu kuradiah balitung. Prasasti Palepangan atau Borobudur tahun 906 Masei yang dikeluarkan rakewatu kuradiah balitung menyebutkan Empu Daksa menjabat sebagai rakyat mapatei Hino. Artinya jika diah balitung meninggal dunia maka Empu Daksa yang dipersiapkan menggantikannya. Gelar Empu Daksa saat itu adalah rakyat mapatei Hino Empu Daksa Tama Bahu Bajra Pratipaksaksaya. Prasasti Tulang R yang dikeluarkan Empu Daksa berisi pemberian anugerah kepada para Rama yang mengurus kebikuan di Tulang R. Ada pun yang menjadi alasannya adalah para Rama telah menyediakan air permandian bagi Raja Daksa ketika singgah di Bulusan sehabis melakukan perjalanan dari kota. Air permandian yang dimaksud adalah air terjun Lepo di Dusun Pokok, Desa Dlingo, Kejamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara pada Prasasti Ritihan Empu Daksa menyebutkan upacara yang dilakukan bersama dengan istrinya. Dalam Prasasti ini ia mempersembahkan hadiah untuk permaisurinya. Sementara Prasasti Gata dan Taji Gunung berisi tentang pembangunan Dharma, kewikuan timbangan bungka. Kumpu Daksa adalah pemeluk hindu siwa sama seperti kakeknya Rake Pikatan Diasaladu dan juga agama ayahnya Rake Wungkal Humalang. Rake Layang Diatulodong berkuasa di Kerajaan Medan antara tahun 1919 hingga 928 Masehi. Diatulodong mengeluarkan Prasasti Alas Lintakan pada tahun 841 Saka atau pada tanggal 12 Juli tahun 1919 Masehi. Prasasti Alas Lintakan berisi tentang peresmian daerah perdikan di Kasugian Lintakan Tunah dan Warung oleh Sri Maharaja Rake Layang Diatulodong Sri Sajana Santana Nuragatunggadewa. Untuk upacara caru bagi ayahnya yang dimakankan di Turu Mangambil. Prasasti ini menyebutkan Turu Mangambil. Prasasti ini menyebutkan Tulodong sebagai raja sedangkan dalam pemerintahannya yang menduki jabatan Rakrian Mapatih Hino bernama Mpu Ketu Wijaya yang juga bergelar Sri Ketu Dara Maniman Manta Prabah Prabu Sakti. Sedangkan yang menyebutkan Turu Mangambil adalah Rake Watukura Diatulodong. Turu Mangambil sekarang terletak di Desa Pituruh, Kejamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Rake Watukura Diatulodong dilahirkan di Dusun Kajan, Desa Watukura, Kejamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada saat wafat, Abu Layonnya dibawa ke Turu Mangambil. Rake Layam Diatulodong adalah putri Rake Watukura Diatulodong. Ia seorang putri raja yang sangat berbakti kepada ayahnya dan menjadi teladan seorang putri yang baik. Diatulodong kembali menggunakan tahun Saka dan membatalkan penggunaan tahun Sanjaya atau Sanjaya Warsa yang sebelumnya diperkenalkan oleh Pudaksa. Mabatik Hidung Puketung Jaya adalah putra Mpudaksa. Ia sebenarnya dipersiapkan menjadi calon pengganti Rake Layam Diatulodong. Sementara Mpusindok adalah seorang pangeran yang berasal dari Galuk yang mengabdi sejak zaman Pudaksa berkuasa di Kerajaan Medang atau Mataram. Pada masa pemerintahan Rake Layam Diatulodong, Mpusindok berada di urutan kedua menjadi raja. Puketung Jaya berada di urutan pertama menjadi pengganti Rake Layam Diatulodong. Prasasti Alas Lintakan yang dikeluarkan oleh Rake Layam Diatulodong berisi pemberian status tanah Sima Perdikan di Alas Lintakan. Di sebelah selatan Alas Lintakan berbatasan dengan desa Mamrati. Mamrati adalah sebutan wilayah Klaten sejak zaman Rake Bikatan Diatulodong. Rake Mamrati artinya penguasa di bumi Mamrati yakni di wilayah Klaten. Sementara pada Prasasti Harinjing, tanggal 19 September 921 Masai berisi pengukuhan anugerah untuk anak-anak Bagawan Tabari yang berjumlah 12 orang dan tersebar di mana-mana. Bagawan Tabari adalah tokoh yang berjasa membangun bendungan pencegah banjir. Ia sendiri telah mendapat anugerah dari Raja sebelumnya. Prasasti untuk anak-anak Bagawan Tabari diperbarui lagi pada tanggal 7 Maret tahun 927 Masai di mana mereka mendapatkan desa Culangi sebagai Sima Perdikan atau diberikan otonomi untuk mengurus wilayahnya. Pembaruan. Tersebut dilakukan oleh Rake Hino Puketu Wijaya atau saran dari Rake Sumba yang menjabat sebagai Sang Pamkat Muhaumah. Dengan demikian sampai tahun 927 Masai jabatan Rake Hino masih dipegang Mpu Ketu Wijaya. Sedangkan pejabat. Sedangkan pejabat tinggi hukum kerajaan atau Sang Pamkat Muhaumah dijabat oleh Rake Sumba. Ketiga, Rake Sumba di Yahwawa. Perubahan kekuasaan di Keraja Medan atau Mataram terjadi pada tahun 928 Masai di mana dalam Prasasti Sanggura tanggal 2 Agustus 928 Masai menyebut adanya Raja baru bernama Rake Sumba di Yahwawa. Ia menjadi Raja Pengganti Rake Layang Diah Tulodong. Prasasti ini sekaligus pengumuman kepada publik bahwa Rake Sumba di Yahwawa menjadi Raja baru di Kerajaan Medan atau Mataram. Rake Sumba di Yahwawa mengaku sebagai putra dari Pak Rian Landean yakni tokoh penculikan anak dan istri Rake Kayuwangi Diah Lokapala dalam Prasasti Muatan Tija. Dengan demikian Rake Sumba di Yahwawa adalah putra Rake Landean. Sementara Rake Landean adalah kakak ipar Rake Kayuwangi Diah Lokapala. Rake Sumba dalam Prasasti Julani tanggal 7 Maret tahun 927 disebut sebagai Sang Pangkat Momah Bumah yaitu Pejabat Urusan Hukum Kerajaan yang memutus perkara jika timur perselisian hukum. Selain bergelar Rake Sumba di Yahwawa juga bergelar Rake Pangkaja. Rake Pangkaja artinya di Yahwawa merupakan suami raja yang memerintah. Dengan demikian Rake Sumba di Yahwawa adalah suami raja layang Diah Tulodong. Rake Sumba di Yahwawa kemudian bersekutu dengan Kusindo yang merupakan pangeran dari Galuh. Setelah istrinya meninggal dunia di Yahwawa melakukan pergeseran kekuasaan di jabatan Hino di mana posisi Pu Ketuwijaya sebagai Hino digantikan oleh Pu Sindo. Sebelumnya Pu Sindo adalah Rake Halu atau kandidat pengganti raja setelah Nipu Ketuwijaya. Setelah kematian istrinya maka Rake Sumba di Yahwawa bekerja sama dengan Pu Sindo mencegah Pu Ketuwijaya yang seharusnya naik tahta menjadi raja-rajaan Medang atau Mataram. Selanjutnya untuk memperkuat posisinya sebagai raja di Medang atau Mataram maka Rake Sumba di Yahwawa menempatkan Pu Sindo sebagai Rake Hino. Dengan demikian di Yahwawa bermain cerdik dalam pergutan kekuasaan di kerajaan Medang atau Mataram. Selain mengangkat Pu Sindo sebagai Rake Hino, ia juga menegahkan putrinya dengan Pu Sindo. Setelah berkuasa, di Yahwawa bergelar Sri Maharaja Rake Sumba di Yahwawa Sriwijaya Lokanamutungga. Di Yahwawa mengeluarkan proses di Samburan tanggal 2 Agustus tahun 928 Masa ini tentang penetapan desa Samburan sebagai Sima Swatantra atau Sima Perdekan agar penduduknya ikut serta merawat bangunan suci di daerah Kahjurumah Kusalian. Nama Wawa juga ditemukan dalam Prasasti Waharu I yang dikeluarkan tahun 795 Masaka atau pada tanggal 20 April tahun 873 Masa ini pada zaman kekuasaan Rake Kayuwanga Diyah Loka Palah. Ia menjadi sang pangkat atau pejabat tinggi yang memutus masalah hukum. Prasasti tersebut ditemukan di desa Kepulipasar, Tawabatan Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan demikian pada zaman Rake Kayuwangi Diyah Loka Palah, Diyah Wawa sudah menempati posisi strategis untuk mengursi masalah hukum di kerajaan. Rake Sumba Diyah Wawa menjadi Raja di Kerajaan Medan pada usia senja. Ia sudah sangat sepuh dan berkuasa hanya sekitar satu tahun. Diyah Wawa kemudian menyerahkan kekuasaan kepada menantunya yakni Pusindo. Pusindo melihat wilayah Mamrati kurang cocok dan sudah tidak kondusif menjadi pusat pemerintahannya. Pusindo adalah orang asing di Mamrati karena ia bukan keturunan langsung. Rake Tikatan Diyah Saladu Pusindo secara politik justru menyinggirkan Puketulijaya yang merupakan cicit Rake Tikatan Diyah Saladu yang seharusnya menjadi Raja di Kerajaan Medan atau Mamataran setelah Rake Layang Diyah Tulodong. Pusindo kemudian memutuskan memindahkan pusat pemerintahan ke Timur. Selanjutnya Pusindo membangun Kerajaan Medan baru di daerah Tambelang. Sekarang terletak di desa Tambelang, Kejamatan Tambelang, Kaupaten Jumbang, Jawa Timur. Tak selang beberapa lama kemudian pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Watu Galuh yang sekarang di desa Megaluh, Kejamatan Megaluh, Kaupaten Jumbang, Jawa Timur. Sementara untuk ritual tempat pemujaan luhur dan kegiatan keagamaan dilakukan di dusun Watu Galuh, desa Watu Galuh, Kejamatan Diyah, Kaupaten Jumbang, Jawa Timur. Pusindo menyatakan bahwa Kerajaan Medan di Watu Galuh adalah kelanjutan dari Kerajaan Medan di Bumi Mataran. Perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Medan atau Mataran dari Mamrati atau Klaten di Jawa Tengah menuju Jumbang di Jawa Timur terjadi antara tahun 928 hingga 929 masa ini. Pusat pemerintahan baru Kerajaan Medan di daerah Jumbang bernama Medan Galuh atau Megaluh. Medan Galuh artinya Medan yang dipimpin penguasa atau bangsawan dari Galuh. Pusindo adalah penguasa keturunan Kerajaan Galuh atau keturunan Raja Sana. Pusindo kemudian bergelar Sri Maharaja Raghahinu Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadiwa. Prasasti Anjuk Ladang tahun 937 Masih yang dikeluarkan Pusindo menyebutkan Kedatuan Rahyanta Ibu Bumi Mataram Iwatu Gayu. Pemindahan Kerajaan Medan dan Kejumbang menandai berakhirnya kekuasaan keturunan Sanjaya dan keturunan dinasti Shailendra. Pusindo mendirikan dinasti atau wangsa baru yang dinamakan wangsa Isana. Wangsa Isana artinya Pusindo adalah keturunan Sanjaya dari Kerajaan Galuh. Sana adalah Raja Kerajaan Galuh yang merupakan Paman Sanjaya. Sana adalah adik laki-laki Sanaha seperti yang tertulis dalam Prasasti Canda tahun 732 Masih. Demikianlah daftar Raja-Raja Kerajaan Medan atau Mataram Akhir sebelum pusat pemerintahan dipindahkan Pusindo dari Mamrati atau Klaten ke Jombang. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari Admin Satria Nusantara Terima kasih telah menonton!